Terima kasih. Siapa kata wanita Melayu tak hebat? Wah, hebat tajuknya kan? Siapa kata wanita Melayu tak hebat? Anda berikan komen sekarang juga. Siapa setuju dengan soalan Sabudin ini? Siapa kata wanita Melayu tak hebat? Macam tajuk film Melayu pula ya. Teruskan. Bagi kaum wanita dihenati cinta, dijanji kawin yang tidak menjadi dan seterusnya tinggal pergi, ditinggal pergi adalah pengalaman universal yang dilalui oleh semua bangsa di dunia ini. Sebagai mangsa, ada yang sekadar menyimpan rasa kecewaan di dalam hati. Meski terpaksa bertahan, bertahun menanggungnya, dan tidak kurang yang akhirnya jadi pendendam kepada kaum lelaki, terutama jika hubungan itu terjalin dalam tempoh yang lama. Tidak kurang yang memilih membunuh diri dengan terjun bangunan, minum racun, dan sebagainya. Waduh, ngeri sungguh bosku. Dengan peredaran zaman, terutama apabila kebendaan bertakta di mata dan di hati, ramai pula wanita akhirnya menjadi bijaksana dengan menuntut pelbagai pampasan atau ganjaran sebagai balasan kerana cinta dihenati, terutama terhadap pasangan yang sudah bergelar suami orang atau golongan berada. Di negara maju, tuntutan berjuta-juta adalah perkara biasa kerana mangsa bukan saja rasa dihianati dan masa menuju tua terbuang begitu saja. Bahkan sebagai pampasan kerana telah menyerahkan tubuh badan secara percuma bahkan pasangan suami istri sepanjang hubungan terjalin. Tetapi, di negara kita, jarang-jarang ada yang berani membuat tuntutan berjuta, apalagi dengan membuat ugutan terhadap salah laku pasangan yang diketahuinya jika permintaan tidak dipenuhi. Yang biasa kita dengar, ramai yang sekadar beralah, berlalu pergi dan menyimpan sendiri kekecewaan dengan lama serta menganggap sudah takdir Tuhan begitu jadinya. Selebihnya, mungkinlah ada yang sekadar diberikan sedikit uang, sebuah kereta terpakai, serta barang-barang keperluan lain untuk menjalani kehidupan seterusnya. Amat jarang kedengaran ada yang berani menuntut diberikan rumah, hartanah mewah atau uang dengan berjuta, jumlah berjuta. Sebab itu, bila ada wanita Melayu didedahkan, sudah berani menuntut sebuah kediaman berharga RM41 juta di London untuk rampasan-pempasan hubungan yang diputuskan sambil menggunakan ugutan mendedahkan salah laku pasangannya sebagai senjata untuk memenuhi kehendak di hati, ini benar-benar suatu kemajuan, malah kehebatan yang luar biasa. Lebih hebat lagi, cerita bergenan didedahkan di mahkamah di Amerika Syarikat, dan tentu saja berita itu menjadi bualan ramai semua bangsa di seluruh dunia. Maka, siapa kata wanita Melayu tidak hebat? Bagi yang mengejar dan gila kepada kebendaan, cerita ini tentu saja suatu inspirasi yang amat mengujakan buat mereka. Oh, ini menakutkan. Selepas ini, mungkin lebih ramai yang tidak takut lagi untuk menjalin hubungan dengan sesiapa saja. Bahkan tidak teragak-agak membuat tuntutan pampasan serta ugutan. Jika hubungan diputuskan untuk menjadi penawar kepada kekecewaan gagal menaiki pelamin. Kalau putus cinta dan ditinggalkan tetapi akhirnya dapat habuan sebuah kediaman semewah RM41 juta atau setara dengannya barangkali rasa kecewa dan pedih hati yang dirasa tidak akan lebih setengah jam mendekam dalam jiwa. Setengah jam selepas itu pasti girang gembira dan cerialah kehidupan kembali kehidupan seolah-olah di alam kayangan. Inilah cerita motivasi sebenarnya. Lebih daripada itu dengan ganjaran yang dipur oleh itu juga mencari cinta baru yang benar-benar setia pasti lebih mudah selepas itu dan tidak lagi sesukar sebelum itu. pasti ada lelaki biasa yang sedia mencurahkan kesetiaan sepenuh hati asal saja dapat berkongsi kemewahan yang memang mereka idam-idamkan selama ini. Atau kalau susah-susah wanita berkenaan boleh saja enjoy seorang diri menikmati kehidupan dan kemewahan sehingga ke hari mati. Sebagai peneman kesunyian ada banyak pilihan boleh dilakukan. Sama ada membela membelah anak angkat atau hidup dengan binatang peliharaan untuk dijadikan teman. Yang penting tiada lagi kemungkinan untuk dikecewakan atau dihianati. Kepada kaum lelaki cerita ini juga inspirasi buat mereka. Kalau tidak kaya dan gaji sekadar cukup makan saja lebih baik. memilih jadi pasangan yang setia hingga ke hujung nyawa. Ditulis oleh Sabudin Husin 5 Februari 2022 di petik daripada sabudin.com Semua ini sebenarnya berkisar pada cerita pendedahan Tim Lesnar di Mahkamah Amerika Syarikat. Apabila beliau mendedahkan beliau diugut oleh pasangan sulitnya yaitu warga Malaysia berbangsa Melayu. bekas bekas apa itu yang dikatakan telah mengugut beliau untuk mendedahkan penglibatannya dalam skandal 1MDB sekiranya beliau tidak membelikannya sebuah rumah mewah bernilai AS 10 juta. Ha ha oleh kerana takut didedahkan skandal terlibat dalam skandal penyelewengan 1MDB tim Lesnar dikatakan mengaku telah membeli sebuah rumah bernilai AS 40 juta dengan menggunakan duit 1MDB yang sama nilai 41 juta ringgit Malaysia dan akhirnya rumah itu dimiliki dan hari ini dalam berita-berita yang kita lihat sebelum ini SPRM sudah mula siasatan kepada Rohana Rosana Rohana saya tidak ingat saya penama dia itu betul tapi SPRM sudah memulakan siasatan selepas pembongkaran oleh tim Lesnar mengatakan bahwa wanita sulit itu telah meminta dibelikan sebuah rumah bernilai 10 juta US dolar AS hari ini SPRM mula bertindak ada lagi berita yang baru saya baca tadi SPRM menyita rumah 10 juta untuk tutup skandaluan MDB Rohana janji kerjasama namanya Rohana beliau adalah bekas ketua pegawai eksekutif CEO kumpulan Estro Malaysia Holdings dan berhad Rohana Rosahan mengesahkan dia sudah berjumpa SPRM dan berita yang terkini juga ada saya baca tadi SPRM telah membekukan beberapa aset milik beliau sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tekan butang subscribe tinggalkan komen anda untuk isu pada malam ini siapa kata wanita Melayu tak hebat kita jumpa lagi bye bye selamat menikmati selamat menikmati